Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari video kali ini aku akan membagikan dua resep kumisan dari kubis ini caranya gampang dan tidak menggunakan minyak banyak jadi buat teman-teman yang mau hidup sehat kalian wajib coba kumisan sehat kali ini ya teman-teman so untuk lebih jelasnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya semoga video kali ini bisa menambah menjadi tambahan menu buat teman-teman semua terima kasih disini saya sudah menyediakan kubis ini aku menggunakan setengahnya aja ya teman-teman karena kalau satu kubis terlalu banyak nah ini tips untuk memilih kubis jadi kalau kalian mau masak kubis itu pilih yang lancip kayak gini teman-teman jadi kalau yang lancip kayak gini tuh rasanya tuh lebih enak daripada yang agak bulat itu nah ini kemudian aku potong-potong aja disini aku potong agak libar sedikit ya kira-kira segini ulangi sampai semuanya selesai ya selanjutnya ini aku mau cuci dulu ya teman-teman karena tadi belum saya cuci saya gunakan wadah yang agak lebar ya biar nanti cuci nya tuh lebih bersih selamat menikmati 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 air dan aku masukkan garam serta kaldu jamurnya ini aku aduk-aduk biar ini kumbunya itu mencair melelah ya, kemudian setelah itu saya akan masukkan kupisnya biar cepat empuk ini aku tutup ya teman-teman, jadi nanti kalian sering-sering diaduk di pulak-balik biar yang bagian bawah itu juga cepat empuk setelah setengah matang seperti ini, ini aku masukkan udang ribonnya kemudian aduk-aduk ini kalau dikasih udang ribon kayak gini itu rasanya itu lebih enak teman-teman, menurut aku sih lebih sedap kemudian ini aku aduk-aduk ya dan aku tutup lagi nah ini udah hampir matang teman-teman ini aku tambahkan minyak jadi biar warnanya itu tetap cantik nah ini aku aduk-aduk sebentar aja ya setelah itu aku akan angkat dan tiriskan nah ini aku akan tiriskan ya teman-teman dan hasilnya seperti ini tumis kubis ala-ala saya penampilannya itu udah bikin membuka selera ya teman-teman dan ini cocok-cocok kali buat teman-teman yang mau hidup sehat mau mengurangi minyak kalian wajib coba ini juga untuk cocok ya untuk menu akhir bulan karena lumayan simpel dan tidak banyak mengeluarkan isi kantong ya dan untuk video kali ini cukup sampai disini ya teman-teman terima kasih sudah menonton disini aku udah menyediakan 2 siung bawang putih kemudian aku akan iris-iris seperti ini kemudian aku akan cincang kasar ya teman-teman disini aku udah menyediakan kubis ini aku gunakan setengah bagian dari kubis ya kemudian aku akan potong-potong seperti ini baru nanti setelah dipotong-potong aku akan cuci ya teman-teman tapi kalau kalian mau masak dengan porsi sedikit juga gak apa-apa dikurangi aja porsinya ya nah ini kemudian aku akan taruh ke dalam wadah baru nanti akan aku cuci selanjutnya ini aku akan tambahkan wortel biar nanti ada warnanya pas ditumis ini kemudian aku akan iris kore api seperti ini ya teman-teman selanjutnya aku akan siapkan wajan kemudian kasih sedikit minyak kemudian tumis bawang putih yang udah aku cincang tadi lalu aku akan masukkan dulu wortelnya ya teman-teman karena wortelnya itu lumayan lama matangnya kemudian aku tambahkan juga irisan daun bawang ini bagian putihnya aku masukkan terlebih dahulu masukkan kubis yang udah dipotong dan udah disuci bersih ya teman-teman selanjutnya aku akan tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur lalu jangan lupa diaduk ya biar bumbunya merata nah kemudian aku tambahkan air ya biar tidak terlalu kering dan cepat matang nah jangan lupa ditutup ya teman-teman nah ini udah setengah matang seperti ini aduk-aduk lagi kemudian aku masukkan daun bawangnya dan hasilnya seperti ini teman-teman tumis kubis dan wortel siap untuk disajikan oke teman-teman itu tadi dua resep tumisan ala-ala saya jadi silahkan kalau kalian suka selamat mencoba ya teman-teman karena selain sehat bahan banyak juga mudah didapat nah jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya ya karena aku udah bagikan banyak resep disana kalian tinggal scroll aja di bawah dan jangan lupa juga ya dukung channel saya biar channel saya lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati